Bedlamp kalau kalian lihat, ini udah mulai kuning, udah mulai kusam ya Sepion ini akan kita ganti pakai sepion ribbon guys Untuk bagian jok kita akan pakai warna hitam Jadi konsepnya akan all black seperti mobil-mobil sekarang Halo guys, salam modif Garuda Jaya Jadi kali ini Fortuner yang dari Lampung ini sudah selesai kita restorasi full guys Ini udah jadi ganteng kayak gini udah fresh lagi ya Baru lagi dari showroom guys, Fortuner yang 2008 ini yang udah kita full upgrade Kita restorasi semua eksterior, interior, dari kaki-kaki semua udah bagus lagi Kayak baru lagi udah fresh Nah kalau kalian mau lihat yang part satunya, yaitu kondisi beforenya ya guys Kalian bisa lihat cukup parah untuk kondisi beforenya ya Karena mobil sering dipakai, pastikan juga kondisi pasti ya seperti itu Apalagi tahunnya juga udah agak lama Jadi pasti akan ada baret-baret, semua akan kondisinya beberapa ada yang patah, ada yang rusak ya Wajar seperti itu, tapi sekarang udah fresh lagi Karena ini mobil salah satu mobil kesayangan dari si owner Jadi kita juga pengen buat mobil ini bisa kelihatan seger lagi Bisa kelihatan kayak baru lagi guys Kita mulai untuk reviewnya guys Kira-kira apa yang sudah kita upgrade di mobil ini Untuk part satu kalian bisa lihat di pojok kanan atas Nanti ada video part satunya Itu juga kita udah bahas eksterior yang kemarin sudah 60% kita kerjakan Kurang interior, nah kalau ini udah full 100% guys Ini kita mau bersih-bersihin dan nanti siap dibawa pulang Sama si ownernya ini dari Lampung guys Dari bagian depan dulu, kita pasti upgrade headlamp guys Headlampnya kalau sebelumnya kan kita lihat udah kusam Untuk bagian shine ini kita buat jadi oranye kayak gini Biar terkesannya tetap terkesan klasik, terkesannya standar Tapi tetap kelihatannya mewah Jadi kelihatannya juga tetap ganteng Meskipun nggak kita ganti headlamp upgrade aftermarket dengan DRL dan sebagainya Tapi kita kasih gini aja udah kelihatan cakep banget Kalau untuk yang mobil-mobil tahun 2010an gini Udah cocok banget pakai model-model yang headlamp seperti ini guys Dalamnya udah kita black housing Ini kita pakai yang gloss guys, bukan black housing yang doff ya Kalau kalian lihat ini kan kilap Sense sudah gini Kita buat oranye dan juga untuk bagian nikahnya sudah kita bersihkan Kita buat fresh lagi dan kita polish Untuk headlamp kita lihat ya modelnya seperti apa saat kita nyalakan Nah ini lampu utamanya guys, udah nyala Dan ini saat prosinya nyala guys Nah ini fog lampnya Jadi fog lamp pun juga udah kita ganti LED ya Jadi terang nih, ini kalau kita nembak-nembak ya Enak banget guys Kalau kita di tol, tanah tol Indonesia ya Kita tahu ya gelap Ini sinar dari headlampnya Fokus banget, udah cakep banget Oh iya, untuk shine Untuk shine-nya akan jadi seperti ini guys Nah ini untuk lampu shine-nya Jadi kelihatannya fresh Kelihatan cakep banget Kinclong lagi untuk headlamp Biasa untuk mobil-mobil yang tahun seginian kan penyakitnya Headlamp kusem ya Ini udah gak ada kusem-kuseman lagi Kita gak ganti headlamp loh guys Ini kita pakai yang lama aja Kita refresh-in lagi Jadi gak perlu ganti-ganti Gak semuanya itu harus diganti Kalau kita bisa repair Kita perbaiki Pasti akan kita repair Kemudian untuk grill Kemarin kita juga udah bahas Ini juga sudah full black glossy Udah cakep banget Nyatu dengan cup mesin dan pamper dari mobilnya Dan juga untuk bagian add-on-nya guys Add-on diffuser disini Ini udah pakai gunmetal seperti ini Ini udah kita repaint close gunmetal Jadi udah kelihatan mewah Kelihatannya fresh lagi Karena kita kombinasikan Nah kalau di bagian belakang dan bagian velg Nanti juga kita kombinasikan dengan warna seperti ini Kita sama-sama lihat ya Untuk bagian cup mesin pun juga sudah kita bersihkan guys Kita repair ulang Sebelumnya kan gelombang-gelombang Dempulan semua Ini udah kita balikin lagi Kayak baru lagi Kemudian kita poles Dan sudah kita coating lagi guys Kemudian untuk bagian band dan velg Band ini juga udah kita ganti Ini kita ganti yang baru ya guys Nah untuk tahunnya ya Ini tahunnya 2023 guys Kita jadi pakai yang baru Karena sebelumnya juga tahunnya udah agak lama Biasanya jangka waktu 5 tahun saatnya ganti Sekalian owner restorasi di kita Sekalian kita ganti untuk bandnya guys Untuk band ini kita pakai ring 17 265-65 guys Untuk tahun ini tahun 2023 bulan 8 Jadi cukup baru Dan masih fresh Siap langsung untuk digunakan Sama si owner untuk perjalanan jauh Kemudian untuk spionnya udah kita ganti pakai spionnya Punya Innova ribbon Innova ribbon dan ventral sama guys untuk spionnya Ini dia juga udah auto retract Jadi nanti kalau kita pencet dari dalam Dia bisa nutup sendiri guys Untuk bagian pintu juga sudah ini kita repaint ya Udah kita repair semua Kita repaint ulang Kita perbaiki lagi Jadi kalau kalian lihat udah gak gelombang-gelombang D4-nya gelombang-gelombang Gak ada peredamnya lagi nih untuk pintu Ini udah kita full peredam Dan sudah mulus lagi guys Untuk bagi velg belakang pun juga sama Kemudian kita sama-sama lihat ke bagian belakang Jadi kalau di mobil ini juga bagian belakang Sudah kita upgrade ya guys pastinya Kita buatnya clean aja simple Kalau ini tadi bagian belakang ya Biar sama kayak depan Kita kasih close gun metal Udah terpasang nih di diffuser belakang Udah kelihatan cakep Udah kelihatan simple aja Gak kelihatan norak-norak ya guys ya Emblem-emblem kita tetep pasang Tapi ini kita bersihkan Udah kita coating guys Jadi udah gak ada color mark Color mark udah gak ada sama sekali Udah kelihatannya clean aja Kelihatan bersih, kelihatan bagus Kanan-kiri ini udah sama Dan tranglite guys Tranglite ini kita buat pakai black gloss kayak gini Biar kelihatannya juga lebih mewah Dan kelihatannya elegan guys Gak terlalu banyak chrome Tapi kita kasih sentuhan chrome Sedikit-sedikit biar kelihatan cakep Kita langsung pindah untuk kaki-kakinya guys Kalau di bagian kaki-kaki Kaki pun juga udah kita upgrade ya Di mobil ini Fortuner Lampung ini Pertama kita pakai balance arm belakang nih Kalau kalian lihat Ini kita pakai yang original dari Thailand guys Jadi biar mobil kalian ini Gak kerasa limu Gak kerasa goyang-goyang Ada balance arm ini yang megangin Banyak orang yang jual yang replika Tapi ini kita pakai yang asli Dari JS One Thailand Karena apa ya Keamanan dan manfaatnya Kita pasti pakai yang bagus guys Gak pakai yang abel-abel ya Karena kita juga mempertimbangkan Untuk keselamatan dan kenyamanan Dari si konsumennya Untuk shock pun juga sama Udah kita upgrade nih Depan belakang Ini bisa disetting 7 settingan untuk shock breakernya Di mobil ini Jadi bisa menyesuaikan dengan Keras empuknya Keinginan si pengguna Jadi udah enak banget Karena mobil ini juga sering dibuat jalan jauh Ini kita pasangin juga untuk bagian kaki-kaki Karena itu salah satu yang cukup penting guys Dan yang terakhir untuk bagian kaki-kaki Kita pakai hurricane buffer guys Kita pakai di keempat sisinya Hurricane buffer Biar saat naik turun-naik turun Di ground jalan jalan tol ya Biasa Gak terlalu keras banget guys Biar dia bisa lebih dibatasi Dengan adanya penggunaan hurricane buffer Di bagian perheri mobil ini Kita sama-sama lihat lagi Untuk bagian interiornya seperti apa guys Nah untuk bagian interior guys Cukup banyak juga ya Di mobil ini sebenarnya Yang udah kita upgrade ya Pastinya yang paling kelihatan Head unit guys Head unit ini udah kita upgrade Panggil head unit android Jadi ini udah full entertainment Kalian bisa maps Ini ada maps Ini ada youtube juga Youtube music Spotify Wiz dan sebagainya Kalian bisa download aja Dari playstore yang ada disini Nanti kalian bisa langsung Masuk ke wifi Dan kalian bisa download apa aja Jadi udah enak banget Modelnya juga udah cakep guys Kalau yang fortuner-fortuner tahun segini Ini kan dia masih kecil ya Itu juga fiturnya gak lengkap Bluetooth sepertinya juga gak bisa Harus pakai kabel Tapi kalau ini udah bisa Kalian mau Bluetooth Kalian mau carplay Bisa Jadi enak banget Udah praktis banget ya Model cakep Dan fiturnya pun juga banyak Kemudian Untuk bagian frame ini juga kita perhatikan Kita gak pakai frame kecil aja Yang penting masuk enggak Ini kita ganti Full guys Jadi gede gini modelnya Dan ini bukan warna dog Ini warnanya sudah black piano Karena kita juga pengen Interior dari mobil ini Juga kelihatan fresh Exterior sudah fresh Interior pun juga harus Kelihatan fresh guys Kelihatan seger lagi Untuk kamera Juga di mobil ini Udah kita kasih kamera 360 guys Ini kita pasang di keempat sisi Dari mobil ini Samping kanan kiri Depan dan belakang Jadi udah kita pasangin semua Udah bisa langsung Tersalur di bagian depan ini Pemasangannya pun juga kita gak sembarangan Kita pertimbangkan Biar retrack pun juga masih bisa buka Tutup Gak mengganggu Kelistrikan dari si retrack Ini kalau retrack ya Yang tadi kita lihat guys Ini kalau kita tutup Kita pakai tombol gini aja ya Ini juga kelihatannya Jari saklarnya juga udah bagus banget Di bagian bawah sini Kita perhitungkan dengan rapi Kelihatannya looksnya original aja Om seperti bawaan dari Toyota nya guys Kemudian untuk jok Di bagian mobil ini juga sudah kita Retrim ya Ini kita nih pakai Microfiber ledger pastinya Jadi kita gak pakai Oscar-Oscaran Seperti itu Enggak Model kita juga serahkan kepada konsumen Dia pengen modelnya seperti apa Kita pertimbangkan Bareng-bareng Yang bagus seperti apa Biar kelihatannya tetap Kelihatan mewah Dan kelihatan elegan guys Di bagian interiornya Karena udah kita kombinasikan Dengan black piano Untuk bagian jok Kita juga pastinya pakai Yang warnanya full black Seperti ini Dikombinasikan dengan Black stitching Di bagian sini guys Jadi stitchingnya Bisa pakai abu-abu Sebenarnya putih Tapi itu kita Pempertimbangkan juga Dengan estetika Di bagian interior Jadi kita kasihnya full black Patternnya juga bagus Modern Banyak lekukan gini Dan yang pastinya guys Kerapian ya Kerapian kalian bisa lihat Gak ada kulit-kulit Yang gelombang-gelombang Bagian tengah Bagian sini Gak ada Ini bener-bener enak Karena sudah Kita perhatikan juga Untuk ketebalan busanya Gak kita sembarangin Yang penting pasang busa Yang penting sarungin Kelihatan cakep Gak Kita juga perhatikan Di kenyamanannya Untuk busanya Kita pertimbangkan Seberapa Ketebalannya Dan modelnya juga Seperti apa Kemudian untuk bagian tengah ini Shift knob juga udah kita Black piano Biar kelihatannya juga Nyambung dengan bagian Head unitnya Dan untuk bagian Setir guys Juga sudah kita Rajut setir Sama juga Konsepnya dengan Konsul dan Handbrake yang ada Di bagian Tengah ini guys Jadi udah cakep banget Looksnya udah Elegan banget Di bagian interior Dan juga guys Di mobil ini ya Sudah kita Full Peredam guys Sudah full Pintu-pintu Lantai Atap Bagian dinding-dinding Fender cup Mesin bagasi Semua udah kita lapis Jadi kalau kalian ketok Kalian tutup pintunya Ini udah suaranya beda Kalau yang kemen Kalian Gitu ya Kayak Sudah mau Rontok ya guys Suara kalau kita ketok pun Seperti ini ya guys Ini sangat gak kedap Kalau kita tutup pintunya ya Nah Suara ada Bang Begitu Jadi itu nanti Kalau saat kita kasih peredam Dia udah gak kayak gini guys Pasti udah Keliatan padat Udah Kedap pastinya Tapi kalau yang ini Udah bagus Udah suaranya enak Dari dalam juga Kalian kedap Enak banget Dari luar Suara-suara yang dari dalam Kalian misalnya Nyetel musik Atau apapun Juga gak gampang Terdengar Jadi lebih private Kesannya untuk kabinnya Karena private Kita juga kasih kaca film Pastinya guys Ini kita kasih Perfections Kita full pake Perfections Dan di bagian depan ini Kita beri poni sedikit guys Karena ini mobil juga udah lama Kita mempertimbangkan Kita lihat dari kondisi kacanya Kok ternyata ada beberapa Barat-barat Nah gara-gara itu Untuk bagian atas Ini kita lapis aja sedikit Kita pake 80% Biar dia juga gak silau Yang mengendarai Dan juga tetep keliatan Clean Dan keliatan mewah guys Jadi gitu Untuk bagian interiornya Dan kita udah kasih ambient side Biar konsepnya juga Makin dapet guys Ini kita kasih warna biru juga Ini dia bisa kita atur Warnanya dari Bagian Tombol yang ada disini Atau dari HP Itu juga bisa guys Ambient side Dampil di semua mobil Kita pasang Grismo LC Lexus VRZ Ribbon Alphard Semua pake Ini kita bisa rubah Warnanya lewat sini Lewat tombol aja Atau kalian bisa rubah Lewat HP juga Enak banget Keliatannya juga Clean Ini juga kita lihat ya Gak keliatan Kendut Gak keliatan kayak selang Biasa kan orang-orang Pada pasang yang gak selang Ini kita pasangnya Ini kita modelnya tipis aja Keliatannya OM look Keliatannya simple aja Tapi juga terlihat lewat Untuk bagian dari interiornya Jadi gitu aja guys Untuk review dari Fortuner Lampung kali ini Mobil ini udah cakep Udah siap untuk diambil Di pick up oleh si customer Dan siap Meluncur langsung Ke Lampung guys Jadi kalau kalian mau kita review Tentang mobil kalian Kalian bisa langsung aja komen Nanti langsung kita buatin Halnya untuk kalian Semua mobil apa aja Bisa Dan nanti kalau kalian pengen konsultasi Kalian bisa langsung ke WA DM ke contact person yang sudah ada Untuk Instagram Kalian bisa ke Bodykit Semarang Modifikasi Semarang Garuda Jaya Semarang Dan di WA ada beberapa nomor admin Yang bisa kalian hubungi Kalau kalian mau konsultasi Tentang mobil kalian Semua mobil Bisa guys Di workshop ini Jadi kalian bisa langsung aja WA Tanya-tanya Dan langsung nanti akan kita Respon Dan beritahukan apa yang oke Untuk mobil kalian Terima kasih udah nonton video ini guys See you and goodbye Sub indo by broth3rmax